Jay, sebenernya dari dulu aku pengen belajar sama kamu Tapi, sediem gitu kan dia Saya penasaran kan, saya tanya Tapi kenapa? Terus dia dengan wajah yang agak tertunduk gitu, malu gitu ya Terus dia menjawab dengan suara yang lirih Aku malu ketemu sama kamu, Jay Tahun 96 saat saya masih kuliah di Surabaya Saya bahkan sejak tahun 93 sering mengikuti kajian-kajian rutin Setidaknya seminggu dua kali Yang satu adalah kajian umum, yang kedua adalah kajian halakoh atau likok, kelompok kecil Yang saya rasakan pada saat itu semakin bertambahnya keilmuan saya Justru malah semakin bertambah kesembongan saya Terutama pada saat belajar ilmu fikih Atau tentang hukum-hukum dari agama Kisah ini berawal Adanya seorang wanita Kawan satu angkatan saya Sebut aja dia Susi Tentu saja bukan amas sungguhnya Penampilannya menggoda Cantik Pergodanya agak sedikit Bebas Pakaiannya Rocknya sering mini-mini Saya sendiri jarang berinteraksi dengan dia sebetulnya Karena memang Tidak satu geng dengan saya Seperti saya Pernah ungkapkan di video saya sebelumnya Yang berjudul Penegur Kesombonganku Saya Cenderung Tidak mau Dekat dengan orang-orang yang Saya tidak suka Inilah keburukan saya Atau kesombongan saya Saat melihat Susi dengan pakaiannya yang minim Saya sering Saya sering berucap Astagfirullah Kemudian di hati saya seolah berbisik Dia itu maksiat Dan saya ini lebih baik daripada dia Cerita berlanjut Setiap hampir ujian semesteran Kawan-kawan biasanya Belajar ke tempat saya Di tempat kosan saya Bersama-sama Yang kebanyakannya Mereka adalah Kalau yang perempuan Berijab Suatu saat Susi Datang Bersama dengan kawan-kawan saya tersebut Saya agak kaget Baru kali itu dia datang Dan gak pernah sebelumnya Saya cuma Dek Gitu aja saya diam Kemudian dia belajar Bersama dengan kawan-kawan Dan usailah Hari pertama Kawan-kawan berjanji Atau Ngajakin janjian untuk Keesokan harinya Dilanjutkan Karena sudah malam Dan keesokan harinya Ternyata Susi datang Paling awal Yang lain belum datang Wah Mulai kayak canggung nih Saya Sempat tanya nih Pertama kali Biasalah ya Saya bertanya Bahasa-bahasi Eh Yang lain mereka kemana Belum datang ya Oh iya Mungkin lagi on the way Sudah diam Karena ya Cuman kita berdua Di meja itu Saling diam-diaman Terus kemudian Susi membuka Percakapan Setelah senyap Jay Sebenarnya dari dulu Aku pengen Belajar sama kamu Tapi Sudah diam begitu kan dia Saya penasaran kan Saya tanya Tapi kenapa Terus dia dengan Majah yang Agak tertunduk gitu Malu gitu ya Terus dia Menjawab dengan suara yang lirih Aku malu Ketemu sama kamu Jay Aku merasa kok kayak Diriku ini kayak kotor Sedangkan Kamu itu Bersih Dan alim Astagfirullahaladzim Seandainya saat itu Allah mencabut Nyama kita berdua Saya lah yang pantas Masuk neraka Dan dia pantas Masuk surga Kenapa bisa begitu Ya karena Di balik Baju alim Yang saya Kenakan Terdapat kotoran hati Kesembungan saya Sebaliknya Susi Yang merasa dirinya kotor Tidak memiliki pikiran kotor Terhadap orang lain Justru malah dia Sibuk dengan dirinya sendiri Jadi menurut saya Susilah yang pantas Masuk surga Dan dia Jelas lebih suci daripada saya Saya setidak teringat Kajian guru saya Api Hikya Ulumidin Inilah yang beliau katakan Bahwa orang-orang Yang berilmu Dan beramal Itu pun diuji Dengan kesombongan Seolah dia lebih Baik daripada orang lain Itulah yang disebut Tertipu Oleh dirinya sendiri Astagfirullah 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 Astagfirullah